Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas periklanan pertemuan ke-13 Hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi pesan iklan Kenapa iklan itu harus dievaluasi? Nah sebelum itu kita harus mikirin juga Iklan yang baik atau iklan yang ideal itu kayak gimana sih? Kalau menurut Kettler dan Armstrong Dia bilang pesan itu mudah dimahami Atau mudah dimengerti Mudah diingat Iklan berkaitan dengan produk Dan memiliki pesan moral sehingga menarik perhatian Sebetulnya banyak yang bilang Yang pertama menarik perhatian dulu sih Ini pesan yang ideal Nanti kita bisa mengukur Ngerti gak nih orang masyarakat tentang iklan kita? Bisa inget gak brand kita? Itu sebetulnya yang diukur Nah ada juga istilah efektivitas pesan iklan Apa maksudnya? Pesan ikan yang efektif adalah pandangan mengenai pengaruh atau kesadaran masyarakat terhadap ikan kita atau pesan kita Dampaknya terutama pada penjualan Ketika orang terpengaruh dan tertarik untuk mencoba membeli Nah itu akan berdampak pada penjualan Sales effect Kampanye perikatan menjadi efektif Jika mengandung gagasan besar yang menarik perhatian konsumen Kemudian mendapatkan reaksi Serta memisahkan produk jasa dikankan melalui persaingan Itu menurut Lee Jadi ada beberapa pandangan dan itu saksa aja ya kalau berbeda Nah coba kita lihat penelitian dari Puspita Sari Bahwa ada 3 hal penting dalam efektivitas iklan Yang pertama dilihat dari endorsernya Endorsernya itu dianggap berhasil jika kredibilitas endorsernya itu dipercaya Kredibilitas itu artinya reputasi atau kepercayaan Kedua cocok dengan halayak Halayak kenal Ketiga kecocok dengan merek Kalau misalnya endorsernya punya reputasi positif Maka mereknya juga biasanya akan terbangun Di masyarakat reputasinya positif juga Kemudian endorser daya tariknya apa Apakah dia punya prestasi di bidang olahraga Prestasi di bidang musik dan segala macam Dia punya daya tarik Dimana orang-orang itu paham, tahu, well known Atau popular Pesan iklan Tadi endorser sekarang pesannya Dari sisi pesan gimana Sama menarik perhatian, attention Menarik minat Membangkitkan keinginan Pengambilan keputusan Pengambilan atau menyebabkan tindakan Biasanya terakhir ini adalah penyebab Penyebabkan tindakan itu membeli atau memakai Nah terakhir adalah media iklannya Media iklan dipengaruhi oleh kualitas siaran Populitas media, frekuensi iklan, jangkauan media Nah medianya itu maksudnya kualitas siaran Misalnya pilihnya CTI Kualitas siarannya gimana nih? Bagus enggak? Patah-patah misalnya Populitas medianya gimana? Dikenal banyak orang Frekuensi iklannya Nah berapa banyak iklan tersebut Tayang di stasiun tersebut Atau di media sosial tersebut Dan jangkauannya Seberapa jauh jangkauannya Seberapa luas jangkauan Karena kalau misalnya semakin luas Tentu aja iklan tersebut akan bisa dinikmati oleh berbagai macam orang Semakin luas juga Orang yang bisa melihatnya Nah ini model AITMA Attention, Interest, Design, Memory, and Action Ini dipakai dari tahun 1920 Bahwa Ikan itu efektif Jika keinginan melekat pada ingatan Ingatan itu akhirnya akan memberikan Tindakan pada konsumen untuk membeli produk Nah itu persepsinya kayak begitu Atencion, trauma tertarik dulu Kedua dia Interest Ada keinginan Desire ada Kemauan Cuma ingin-ingin doang Tapi gak ada minat gitu Gak ada daya beli Itu kan bercuma juga Kemudian itu memory Disimpan di dalam benaknya Dan akhirnya dia Action Jadi di awal dari attention dulu Perhatian dulu Dari perhatian Interest Minat Desire, Ingin Kemudian memory Disimpan Dan akhirnya Action Nah di jaman media sosial ini Sekarang berkembang Modelnya jadi AISAS Attention, Interest, Search, Action Teman-teman perhatian Lihat Terus perhatian Kemudian timbul minatnya Kemudian mulai search Membanding-bandingkan Cari dimana Action, beli Dan share Kalau tertarik kita share Kalau tertarik kita share juga Puas gak? Puas nih saya Nah karena ada media sosial Yang udah makin populer Jadi ini jadi berubah Kemudian kenapa Iklan itu harus dievaluasi Pertama karena iklan itu Menyangkut anggaran Dan biasanya anggarannya besar Kalau kita ngeluarin anggarannya besar Artinya juga kita maunya Dampaknya juga Besar buat perusahaan Yang dampaknya positif Jadi makanya harus Benar-benar dipikirin Dan dikontrol Kemudian untuk mengambil Keputusan yang lebih baik Maka butuh evaluasi Jadi ada pertimbangan-pertimbangan Dan untuk perbaikan strategi Pemasaran Jadi ke depannya Atau tahun depannya Itu perbaikannya Sebelah mana Misalnya Endosernya harus diganti Atau Pilih programnya Jangan yang itu Atau medianya Jangan yang itu Jadi itu ada perbaikan-perbaikan Analisis kompetitor Jadi kita juga bisa lihat Analisis kompetitor Kompetitor kita siapa Dan gimana gerakannya Strateginya seperti apa Terakhir adalah Meningkatkan retensi pelanggan Dengan kita sudah meng-evaluasi Dan melakukan perbaikan Maka pelanggan bisa Kita jangkau Memperbaiki retensi Daya ingat Atau daya belinya Nah sebetulnya disini Setelah saya bahas Ada video-video Kita bisa lihat Bagaimana iklan-iklan itu Berevolusi Dari tahun ke tahun Dan perbaikannya dimana Kita lihatnya nanti aja Kalau udah di kelas ya Baik teman-teman Begitu aja dulu Materi kita saat ini Kita tutup Sampai disini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya